Intro Hai guys Kembali lagi bersama kami Saya Laila Fauziatul Hanifah Saya Denizul Hanifah Disini kami akan menjelaskan sedikit tentang Zing atau Seng Apa ya Zing? Zing atau Seng merupakan Salah satu ZGC Mikro Yang berfungsi untuk Metabolisme Bebu Mineral ini berfungsi untuk Menjaga kekebelian Bebu Sehingga dapat menangkal radikal bebas Agar tidak masuk ke dalam Bebu Intro Ada beberapa contoh Kelebihan dalam mengfungsi Zing atau Seng Salah satunya, yang pertama Mual hingga Muta Yang kedua Muncul ijala flu Seperti pilek, hidung kesubat dan pilek Yang ketiga Menurunnya kadal kolesterol Nah sekarang kita ke tanda-tanda jika tunggu kekurangan Zing Yang pertama Terjadi Terlalu makan atau sampai terjadi kebotakan Itu sering terjadi pada Seseorang yang menderita autoindum Yang kedua Timbulnya banyak jerawat pada wajah Yang ketiga Berkurangnya indera penciuman dan indera perasaan Dan yang keempat Terjadinya diare Ada beberapa contoh Makanan yang mengandung Zing atau Seng Di antaranya yang pertama Makanan laut Seperti kepiting, kerak, cumi-cumi Yang kedua Daging Seperti daging sapi Daging kambing Dan daging dunga Yang ketiga Sayur-sayuran Seperti Sayur kakuk Sayur buncis Dan Fangahos Dan yang keempat Terdapat Telur Yogurt Dan jamur Nah sekarang Kita ke manfaat-manfaat Zing Yang pertama Meningkatkan impunitas tubuh Yang kedua Dapat mengurangi peradangan Yang ketiga Mempercepat penyembuhan luka Yang keempat Mengobati jerawat Yang kelima Mengobati infertilitas pandepian Dan yang keenam Mencegah stunting Atau masalah pada pertumbuhan anak Jika teman-teman ingin Tahu lebih banyak Tentang stunting Bisa Klik link Di deskripsi Di bawah ini ya Sekian Itu tadi Sedikit penjelasan Tentang Nungin Atau Sang Yang dapat kami Sampaikan Jangan lupa Subscribe Comment Like Dan share Sebanyak-banyaknya Supaya teman-teman yang lain Dapat Menonton video ini Bye-bye Bye-bye